Selain mengerahkan kendaraan roda 4, kendaraan operasional Babinsa disulap menjadi kendaraan bronjong pengangkut barang. Menyusuri jalan-jalan perkampungan dan jalan setapak bahkan tidak jarang harus berjalan kaki cukup jauh karena tidak bisa masuk kendaraan, bantuan akhirnya bisa diserahkan kepada warga yang membutuhkan. Bantuan ini selain untuk warga kurang mampu juga diseluruhkan ke Panti Jompo dan Warakawuri. Dan penyaluran bantuan ini akan terus berlanjut hingga kondisi kembali kondusif sebagai wujud kepedulian TNI untuk rakyat. Ini kami berusaha membantu masyarakat yang mengutukkan akibat dari pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya disini berusaha mencari dan membantu ada banyak partisipasi daripada donatur, kurang lebih seribu paket sembako yang kami distribusikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Seperti disini, Panti Jompo, kemudian tempat pembungan akhir, Warakawuri, para ojol, dan masyarakat betul-betul membutuhkan. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistio Ainews melaporkan. Terima kasih.